Hintri atas kesempatannya Oke, selamat siang Teman-teman semuanya, salam sejahtera Untuk kita semua Perkenalkan Aku bisa dari Ipokopengnya Sebagai moderator Untuk acara pada hari ini Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih ya Dan semoga nanti Diomong yang Disampaikan oleh para pembicara kita Yang pada hari ini, yang keren-keren ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Karena khususnya nih Buat teman-teman yang saat ini Sedang bisa terakil atau mungkin Baru-baru ya, sedang mempersiapkan Untuk dunia kerja, semoga ilmu-nya bisa Bermanfaat, karena seperti yang kita tahu Komunikasi sendiri Merupakan hal yang Penting dalam kesempatan hari-hati Nah, khususnya Komunikasi dalam dunia pekerjaan ya Dengan logik kemampuan komunikasi Dalam pekerjaan Teman-teman nanti akan membantu kita Untuk berkoaborasi Serta menjaga kebukan dengan asas Maupun kekan kerja kita Nah, tapi Tunggu dulu ya Tapi tidak menurut Kemungkinan juga Teman-teman yang saat ini Masih semester awal nih Mabah-mabah yang baru masuk Atau teman-teman yang masih Semester pertengahan Semoga ilmu tentang Cara berkomunikasi yang baik ini Bermanfaat untuk teman-teman Selama berkuliah di Universitas Indonesia yang Ketua-teman jaringan Nah, sebelum nanti kita Masuk ke Sesi sharing kita pada hari ini Aku mau ingat ini Buat teman-teman Dan kalau Minta nanti punya pertanyaan Atau mungkin ada yang mau Kurang jelas gitu Selama nanti speaker kita Sharing ya Teman-teman nanti bisa Input pertanyaannya Atau bisa Sehat aja pertanyaannya Lelos video Nanti mungkin untuk linknya Bakal dibantu sama teman-teman Panisi ya ya Untuk di Taruh di Sound chat Gitu teman-teman Pasti udah gak sabar ya Teman-teman Oke Tanpa Berlama-lama lagi Kalau gitu Aku mau langsung Memperkenalkan nih Pembicara pertama kita Pada hari ini Yaitu Mikael Reno Prasasko S.E.P.I. Jadi Mungkin Kak Reno udah Ini ya Udah ada ya Jadi Jadi Kak Reno ini adalah Dulusan Psikologi Yang sekarang menjadi bagian dari Tim Global People Analytics Di Gojek Sebuah tim Yang mengelola Dan Menganalisis Data organisasi Untuk membantu Menikahkan kualitas Bindungan kerja Nah ternyata Kak Reno ini Di akhir pekan ya Teman-teman Mengelola sebuah organisasi Non-Covid Yang bergerak Di bidang edukasi Tentang kesehatan mental Di Indonesia Terus Di hari kerja juga Dan di akhir pekan ini ya Fun factnya adalah Kak Reno ini Selalu berusaha Menghadapi permasalahan Yang kurang lebih sama Bagaimana Cara Memkomunisasikan Sesuatu yang Updraft dan sulit Bisa halus Pada orang awam Oke Mungkin Aku mau sapa-sapa Seikit dulu kali ya Halo Kak Reno Halo Nisa Apa kabar Di mana kabarnya hari Kak Ngantuk Semoga ini ya Abis sharing Sama teman-teman Bisa lebih Ini lagi bisa lebih Gak ngantuk lagi ya Ini juga Ini petengku juga ya Ngantuk itu manusia Jadi Boleh Silahkan Menguap Silahkan Gak ada sarahnya Jangan tidur aja Di perangadil Tapi Pak Lega Gak apa-apa Kita coba bersama-sama Melihat Kalau menarik Ditonton Kalau enggak Yaudah Oke Ini ya Sebuah kata mutiara Dari Kak Reno Oke Kak Reno Sudah siap kan? Sudah dong Oke Siap Kalau begitu Mari kita Samut aja ya Pembicara pertama kita Pada hari ini Kak Reno Silahkan Kak Reno Oke Thank you Kak Nisa Halo semuanya Selamat siang Sudah makan siang semua ya Kalau ada yang baru bangun Ya enggak apa-apa Belum mandi Ya enggak apa-apa Saat aja Nama Kita di rumah Kita juga Di katol Mungkin Nanti Mas Dewat Juga mau cerita Atau teman-teman lain Juga mau cerita Karena kita Karena kita Wever Itu ya Bentukannya Enggak Haruan Itu Mata saya Agak rapi Bawahnya Mungkin Enggak jelas Sebagai gimana Feel the background Belakang kamarnya Juga mungkin Agak beratakan It's completely fine Jadi ini kita Makin Aneh Karena kita Menghadapi tantangan Baru Dan kita Mengantik Sehingga Yang namanya Komunikasi Pun Ini aku akan Bahas Sal komunikasi Disini Saving Sal komunikasi Sal komunikasi Itu agak Lain Jadi Mungkin yang dulu Ini namanya Komunikasi Adalah Jika ketemu Orang Di pikir jalan Masuk ngomong Saja Bisa Sekarang itu Udah gak cuma Kayak gitu Sekarang kita Ada komunikasi Jatek Kalau scrolling Instagram Scrolling Twitter Itu gak Daruan isinya Jadi Mungkin Kalau saya punya Pendapat apa Mungkin Pendapatnya Orang lain Juga ada Berbeda Dikit-dikit Dikancel Dikit-dikit Semuanya Salah Tapi itulah Namanya juga Kompleksitasnya Komunikasi Dan bagaimana Komunikasi Tidak hanya Masalah Kata-kata Hal-hal Yang lainnya Juga Nah Tadi Dikit-dikit Dikit-dikit Sama Kak Misa Aku disini Kerjanya Di Global Planet Di Gojek Itu Orang BI-nya HR Buat apa HR punya BI Nah Karena kita Teknologi Kita juga harus Menggunakan Data Untuk Kita Di Perusahaan Dulu Kuliahnya Tipologi Tapi Kayaknya Gak pantas Jadi psikolog Klinis Karena Ya Gitulah Kayaknya Gak siap Di psikologi Saja deh Akhirnya Fokus ke Statistikanya Lalu masuk ke Psikometrik Psikometrik itu Ilmu dalam Membuat Alat Alat Tes Jadi kita Yang akan Mencang Hal Psikanya Terpada Psikologi Akhirnya Sekarang Kerjanya Juga Di Bidang Berhubungan Dengan Gata Di akhir Pekan Kalau Teman Tengah Tengah tahu Aku Ingat Sebuah Non-profit Yang Terjualan Selama Habis Tahun Baru Prologing Buku Juga Coba Dicarakan Jadi Instagram Ini Acaranya Bukan Acaranya Nonton Jadi Gak Ditar Soal Itu Juga Berikutnya Dia Dulu Sempat Hampir Gak Jadi Orang Psikologi Tapi Hampir Jadi Musisi Cuman Ketika Ternyata Masuk Musik Kita Harus Mencer Musik Dulu Jadi Gak Lalu Kita Gak Jadi Masuk Musik Dan Ya Terus Kita Terus Dan Kita Sedikit Ngobrol Dengan Komunikasi Adalah Persukaran Pesan Persukaran Informasi Yang Dulu Mungkin Disampaikan Dengan Suara Suara Sebelum Adanya Bahasa Kemudian Mungkin Hanya Dengan Hahu Hahu Gitu Kalau Mungkin Teman-teman Ada Yang Dari Jawa Tengah Jawa Timur Gitu Ya Bisa Bahasa Jawa Mungkin Menyadari Kalau Beberapa Istilah Itu Biasanya Suaranya Berhubungan Dengan Bendanya Contoh Misalnya Kita Bilang Geko Itu Kan Toke Karena Sore Toke Kemudian Juga Kita Bilang Jatuh 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 Kena Kepala Depan Kerasnya Jatuh Jadi Kata-kata Agar Mulai Dibuat Di Sana Bahasa Mulai Dibuat Di Sana Intinya Apa Komunikasi Terjadi Hanya Saja Bentuk Bisa Jadi Makin Kompleks Bisa Jadi Bentuk Yang Lain Dan Baga Dulu Dengan Yang Mudah Kemudian Dipentuk Dengan Adanya Bahasa Bahasa Pun Juga Atting Perkembangan Natural Seperti Bahasa Inggris Kemudian Bahasa 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 Yang Dibuat Seperti Bahasa Indonesia Misalkan Bahasa Inspirato Bahasa Indonesia Dibuat Jadi Agak Susah Buat Bulir Bahasa Indonesia Karena Bahasa Indonesia Dibuat Banyak Kata-kata Serapan Dari Bahasa Arab Banyak Bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Belanda dan sebagainya Nah, semakin kompleks sekarang juga Sini sudah kita lihat komunikasi itu Bahkan ada namanya jurusan desain komunikasi Visual ya, TKV itu Komunikasi, kita berusaha untuk Mencoba menyampaikan sebuah pesan Melalui media-media Visual, kita melalui gambar Melalui video, melalui suara dan sebagainya Karena lagi-lagi komunikasi Intinya adalah pesannya Cara menyampaikan ya, medionya Dan lewatnya mana, itu bisa berubah-ubah Seiring berkembangnya Jadi belajar komunikasi itu Tidak melulu soal public speaking Tidak melulu soal caranya ngomong Tidak melulu soal caranya membuat Caster, tidak melulu juga soal caranya Membuat sebuah video, tidak tahu nanti Di masa depan akan seperti apa, intinya adalah Kita memahami saja bagaimana pesan itu Sampai dari satu titik ke titik Yang lainnya, biasanya Kalau di pekerjaan, ini bercandaannya Orang-orang tech biasanya Yang di kiri, ada customer itu bilang Pengennya sebuah ayunan Tingkat tiga di pohon Kesannya seperti itu Padahal mungkin yang dipenginin Hanya sebuah ayunan simple Seperti yang ada di kanan bawah Cuman mungkin dari orang bisnisnya Oh, mereka butuh yang sangat sophisticated Kita perlu kasih fitur-fitur yang aneh-aneh Kita perlu kasih fitur yang lebih komplit Kemudian orang-orang proyeknya mungkin mikir yang lain Orang-orang programmer juga mungkin bikin Dibentuk yang lain lagi dan seterusnya Dan inilah problem yang dikomunikasi Ketika kita sampaikan pesan dari satu titik ke titik lain Ketika kita berusaha menyampaikan sebuah informasi Itu akan selalu akan ada namanya noise Akan selalu ada namanya gangguan Kalau misalkan di bahasanya teknologi wireless kan juga ada interference Sebuah sinyal itu pasti akan ada yang mengganggu Pun juga seperti misalnya Kalau teman-teman disini yang belum pacaran Teman-teman pacaran suka ngode-ngode pacarnya Nah itu juga sama juga Pasti ada interference-nya Ada noise-noise yang mengganggu Noise-nya apa saja Bisa yang intensional, bisa juga mungkin yang tidak kita inginkan Mungkin misalkan noise salah satunya adalah Lagi ngobrol di tempat yang ribut Sehingga suaranya tidak kedengeran jelas Itu adalah noise yang bukan kita yang buat Tapi noise juga bisa kita kelola Oh supaya bisa kedengeran dengan jelas Kita pindah yuk ke tempat yang lebih mudah untuk Tempat yang lebih sunyi Supaya suaranya saya lebih kedengeran dengan jelas Atau juga mungkin noise itu sendiri juga bisa kita manfaatkan Kita coba jadikan salah satu noise-nya apa adalah wajah Manusia itu ketika Ada yang tanya? Oh enggak Ngobrol sama dirumah ya Oke Noise tadi itu juga Salah satunya apa? Ada di ekspresi wajah Ada di gesture juga Misalnya kita ngomongnya Ya saya minta maaf gitu Tapi mukanya enggak berasa Menyesal sama sekali Itu juga sebuah noise loh Sebetulnya Dan agar pesan maaf tadi tidak disampaikan dengan Benar ke pihak lainnya Jadi noise itu ada yang bisa kita atur Ada juga yang bisa kita Mau enggak mau kita harus hadapi di kehidupan nyata Nah Masalahnya ada apa lagi sih Tadi bahasa Indonesia itu kan memang cukup sulit Mungkin juga teman-teman ketika kuliah sekolah zaman dulu Ah buat apa sih belajar bahasa Indonesia gitu kan Nah ini Sekarang aja kita bisa lihat beberapa contoh Kalau ternyata komunikasi melalui teks itu tidaklah mudah Ketika kita sulit juga untuk membuat sebuah kalimat yang mungkin utuh Mulai sebuah kalimat yang komplit Karena juga mungkin kita enggak begitu paham Artinya sebuah kata apa Dulu zamannya saya masih SMA Itu tuh ada yang suka nyebut-nyebut Istilah secara-secara gitu ya Tadi tahu enggak mungkin teman-teman di sini Atau udah beda gerasi gitu ya Jadi Padahal secara itu tidak tepat penggunaan Penggunaan katanya gitu ya Karena kan mungkin secara itu Pengen disama artikan dengan because gitu Which totally which is the Julie dan sebagainya Jadi tadi karena kita terus berevolusi juga bahasanya Dan it's not a wrong thing Dan itu suatu hal yang normal Kita juga perlu adaptasi Nah Masalahnya ada apa lagi sih Kita punya asumsi biasanya Kalau orang lain tuh udah pasti paham dengan apa yang kita sampaikan Tadi misalkan ya Sama pacarnya udah ngode-ngode gitu Aku pengen makan nih Makan apa gitu Makan mie ayam mau enggak mau Akhirnya kita sudah mengasumsikan Bahwa lawan bicara kita tuh paham kita maunya apa Padahal belum tentu Masalah utama yang satu Masalah lagi berikutnya Komunikasi teks kadang ya salah paham Dengan bagi gaya bahasa dan penulisan gitu ya Jadi tadi Seperti yang saya bilang juga Mungkin Ada yang menggunakan singkatan-singkatan Ada yang mungkin menggunakan bahasa Daerahnya Atau mungkin juga ada yang suka Switching gitu Atau ganti-ganti bahasa Mencampur adukan bahasa yang berbagai macam Ada satu Dan itu sebenarnya Apakah masalah? Ya enggak juga Hanya saja tadi Kalau penerima pesan Dengan pengirim pesannya itu Pemahamannya berbeda Maka informasi tadi mungkin Tidak sampai dengan benar Ke penerima pesan Sama halnya Kalau teman-teman disini Emang pada teman-teman Computer Science ya Ya ibaratnya juga Mungkin kan receivernya berapa gigahertz Tapi Apa? Transpiternya berapa gigahertz Kalau enggak nyambung Ya enggak nyambung Oke? Nah Komunikasi itu sulit Kenapa? Karena tidak ada manusia Yang sama persis sama kalian Setiap manusia itu Sangat-sangat unik Pengalamannya berbeda-beda Kita sama-sama bilang Misalkan Ini saya ada cerita Contoh ya Baru aja semalam gitu Ada teman yang bilang Gue lagi enggak ada duit Lagi makan makanan sisa semalam Sagi-pagi Tiba-tiba teman gue nanya Eh gue mau beli mobil nih Mobilnya apa ya? Nah Pesannya simpel Tidak salah pesannya Tapi Diartikannya berbeda Kenapa? Karena mindsetnya orang ini adalah Gue lagi susah makan-makan kemarin Lu nanya gue beli mobilnya Mobilnya apa? Jadi Manusia tidak ada yang sama persis Pengalaman hidup itu berbeda-beda Bahkan pesan yang sama bisa diartikan Menjadi yang suatu hal yang Completely different Daripada yang mungkin diintensikan Atau ya mungkin juga temannya Dia mau pamer aja Dia juga enggak tahu Tapi intinya adalah tadi itu Bahwa tidak ada manusia yang sama persis Sehingga ketika menyampaikan pesan Pastikan bahwa Kita menyampaikan pesan Dengan cara yang mudah diterima Oleh pihak penerima Kita memahami juga Penerima itu kira-kira seperti apa Mungkin misalkan kalau kita mau bicara Dengan orang tua Orang tua nanya Kamu itu kerjanya apa sih Nah Terus kita bilang Oh aku kerjanya UIUX Mas Apa mbak Atau mah Atau pah UIUX itu apa Oh ya itu tuh Kita bikin wireframing Kemudian melihat Kira-kira kalau orang itu Ngeklik tombolnya Dimana segala macamnya Mungkin kalau buat orang tua Nggak paham UIUX designer Itu apa gitu ya Jadi komunikasi itu penting Untuk memahami Posisinya seperti apa Ibarat juga kalau guru Lulusan S1 Lulusan S2 Ngajarin kalian yang masih Pas masih SD dulu Dengan bahasa-bahasa sarjana Ya enggak masuk Mereka harus memahami juga Bagaimana caranya Anak SD menerima Pesan Menerima informasi Menerima ilmu Nah Masalah lagi adalah Manusia itu tidak logis Sama sekali Jadi kalau kita punya asumsi Kalau Ya anak kok Dajap kamu Kagak ngerti gimana gitu ya Kok logikanya Nggak nyampe Bukannya gitu sih Tapi emang semua manusia Tidak logis Udah banyak buku yang bahas Saya suka buku satu Punyanya Dan Ariely Namanya itu Predictably Irrational Silahkan coba cari Covernya warna biru Orang gitu Ini bilang soal Bagaimana manusia itu Manusia yang Makhluk yang Ingin rasional Ngomongnya dia Logis Tapi padahal Sebelumnya sama sekali Di dalam rasional Apalagi dalam ketika Membuat keputusan Yang berhubungan Dengan duit Nah Manusia itu tidak Logis Kita manusia Makhluk emosional Nah Dengan beberapa fakta ini Akan Aku ceritakan Ada empat Hal Yang menjadi Membuatku adalah Fakta menarik Terkait bagaimana Caranya otak manusia Itu memproses Sebuah pesan Ada Primacy Undercency Effect Ada Cush of Effect Ada Emotional Embedding Dan juga ada Namanya Halo Effect Kita akan Lihat Satu per Satu Ada Namanya Primacy Effect Versus Recency Effect Primacy Artinya apa Primacy Pertama Prime Recency Reason Terakhir Nah Artinya Yang pertama Yang pertama disampaikan Akan Lebih mudah Diingat Dan yang terakhir Disampaikan Juga akan Lebih mudah Diingat Yang tengah-tengahnya Lupa semua Jadi Most likely Teman-teman disini Tidak akan ingat Aku ngomong apa Sekarang Karena akan ingat Aku ditadi Awal apa Sama dibelakangnya Apa Dan ini juga Harus kita pahami Bersama-sama Bahwa setiap pesan Itu yang akan Diengat Yang pertama Dan yang terakhir Maka First impression Itu penting Bagaimana kita Membangun persona Kita yang dilihat Oleh orang lain Itu penting Lalu juga Maka juga Pesan utama Itu harus disampaikan Di bagian akhir Di kesimpulan Kalau kita menyampaikan Hal Suatu hal panjang lebar Makanya juga Skripsi itu kan Ada kesimpulan Ada latar belakang Amat abstrak Tujuannya apa Ya biar ingat Kalau Oh Yang pertama muncul Adalah abstrak Dan mungkin Alat terbelakang dulu Yang terakhir Nanti baru Kita akan ngomongin Kesimpulan Kenapa? Supaya yang baca Juga ingat Ini sebenarnya Ngomongin apa Skripsinya Nah Kalau ada pertanyaan Silahkan ya Disampaikan di Oh ya Ada link slidonya Berikutnya Ini yang juga Sangat menarik Ini sebenarnya Teknik editing film Dan film itu Saya suka mengamati Skrip-skrip film Juga karena Film itu kan Berusaha menyamakan Sebuah ide Secara linier Dan juga secara Menarik Dan Ini adalah Teknik editing film Yang dibuat oleh Les Kuleshov Orang Soviet dulu itu Dia Bilang Kalau Sebetulnya Ngedit Ngedit Film itu Itu Bukan Masalah Kita Ngedit Shot Framenya Apa Terus Ada Apa Sana Tapi Lebih kepada Apa saja Frame yang Nyambung dengan Frame tersebut Jadi Frame terbelumnya Sama frame Setelahnya Itu Ada Apa Intinya Informasi Informasi yang Disamakan Secara berdekat Akan Saling Mempengaruhi Maknanya Contohnya Simple Di sini Ada Video Simple Emang Tidak ada Suaranya Bagaimana Yang Tiga-tiganya Ini Sama-sama Mukanya Si Bapak Ini Yang Sama Tapi Dijajarkan Dengan Wait ya Coba Aku Nudge Reno Lagi Oke Teman-teman Mungkin Bisa Ditunggu Dulu Ya Teman-teman Karena Ada Kendala Teknis Dari Kareno Tapi Pasti Kareno Balik Lagi Jadi Ditunggu Dulu Ya Teman-teman Sudah Balik Sudah Balik Ya Oke Sorry Ini Emang Internetnya Tidak bisa Dijak Bekerja Sama Mungkin Weekend Juga Sama-sama Pengen Liburan Internetnya Sebentar Saya Coba Sambil Sampai Mana Tadi Mau Mulai Video Ya Jadi Colorshoff Efek Ini Sebetulnya Adalah Bagaimana Kalau Misalkan Informasi Yang Sorry Informasi Yang Mungkin Netral Kalau Dijajarkan Dengan Informasi Yang Punya Makna Tersendiri Itu Saling Mempengaruhi Di Teknik Editing Film Di Sini Itu Ditujukan Ada Mukanya Si Bapak Ini Yang Sama Tapi Dijajarkan Atau Dijajarkan Dengan Dengan Gambar Lain Yang Punya Emosi Tentu Kita Lihat Gambar Di Video Ini Contohnya Contoh Efek Yang Pertama Ada Gambar Makanan Lalu Ada Gambar Si Bapaknya Kita Melihat Si Wajah Bapaknya Ini Apa Biasanya Kelihatan Seperti Wajah Yang Bapar Kemudian Contoh Berikutnya Ada Anak Di Mati Kemudian Ada Wajah Si Bapak Ini Kelihatannya Bapak Ini Wajahnya Apa Kelihatannya Sedih Kelihatannya Aduh Aku Berduka Kemudian Berikutnya Contoh Yang Ketiga Disini Ada Gambar Istrinya Mungkin Saya Tahu Ini Siapa Belum Kenalan Bapak Yang Lihat Dia Menunjukkan Wajah Yang Mungkin Cinta Jadi Gambarnya Wajahnya Bapak Ini Sama Semua Sebetulnya Yang Beda Itu Cuma Apa Frame Yang Mengikuti Artinya Apa Kalau Menyampaikan Pesan Ingat Juga Kira-kira Sebelum Sesudahnya Itu Menyampaikan Ini contoh Jelek Menyampaikan Kabar Buruk Akhirnya Ditempelin Sama Kabar Bahagia Supaya Kabar Buruk Itu Juga Bisa Bohong Enggak Bohong Tapi Kita Bisa Memanipulasi Bagaimana Orang Memahami Sebuah Pesan Contoh Yang Ketiga Bagaimana Manusia Memproses Sebuah Informasi Itu Kalau Teman-teman Masih Ingat Dulu Nonton Inside Out Masih Pada Pada Nonton Zaman Inside 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 Ini Menggambarkan Petualangan Lima Emosi Dalam Kepalanya Sebuah Anak Dalam Mereka Menyimpan Memory Dalam Bentuk Bola-bola Dan Bola-bolanya Itu Punya Emosi Emosi Mempel Dengan Itu Memperlihatkan Bahwa Ternyata Ketika Adulting Itu Emosi Bisa Tidak Hanya Emosi Bahagia Saja Yang Harus Disimpan Emosi Emosi Lain Saya Nggak Akan Ngomongin Soal Masalah Perkembangan Anak Tapi Disini Masalah Angkat Bahwa Memory Itu Semakin Kuat Emosinya Maka Semakin Mudah Untuk Dihingat Makanya Mereka Mereka Punya Yang Namanya Ada Empat Atau Lima Island Yang Disebut Sebagai Core Karena Ada Memory Memori Yang Memang Paling Kuat Emosinya Yang Menjadi Bagian Dari 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 Teman Teman Mungkin Masih Ingat Kapan Terakhir Kali Lari Ketakutan Nangis Kejar Gara-gara Masuk Rumah Hantu Mungkin Ada Juga Makin Masih Ingat Kapan Terakhir Kali Bahagia Dikasih Hadiah Sama Orang Tua Atau Mungkin Habis Ketemu Sama Seseorang Sudah Lama Tidak Ketemu Lagi Semakin Kuat Emosi Tadi Semakin Mudah Untuk Mengingat Memory Tersebut Maka Ada Baiknya Ketika Kita Menyampaikan Sebuah Pesan Gunakan Yang Emotionally Evoking Makanya Kalau Prinsip-prinsip Marketing Suka Kadang-kadang Pake Ada Modelnya Menyampaikan Sebuah Produk Modelnya Rambutnya Mulus Karena Menyampaikan Produk Sampu Kita Melihat Rambutnya Bagus Kayak gini Itu Emotionally Evoking Kalau Rambutnya Halus Pakai Produk Ini Kemarin Ngehits Lagi Feral Ini Rambut Capek Itu Ngomongin Conditioner Itu Sama Jadi Sesuatu Yang Lebih Emotionally Evoking Itu Lebih Mudah Untuk Dyingat Kenapa Manusia Tidak Logis Manusia Pakai Emosi Untuk Berpikir Untuk Memproses Segala Hal Kemudian Ada Halo Efek Halo Itu Biasanya Digamarkan Kalau Ada Cincin Di Kepalanya Malekat Dan Sesuatu Yang Mengitari Sebuah Hal Itu Namanya Halo Disini Intinya Adalah Bahwa Impresi Kita Terhadap Seseorang Itu Juga Mempengaruhi Apakah Pesannya Kita Ingat Atau Enggak Ini Saya kasih Contoh Disitu Ada Elon Musk Karena Elon Musk Ketika Menyampaikan Sebuah Pesan Public Speaking Presentasi Itu Tidak Lancar Lancar Dulu Kita Melihat Public Speaker Yang Bagus Itu Adalah Misalkan Bung Karno Ngomongnya Lancar Atau Kayak Obama Karisma Sudah Berubah Sekarang Jadi Kita Bisa Melihat Dari Hal-hal Lain Tidak Hanya Dari Karisma Dia Berbicara Tapi Juga Dari Hal-hal Yang Mungkin Dia Lakukan Di Luar Situ Contoh Disini Elon Musk Walaupun Dia Agak Patah Kalau Ngomong Ketika Presentasi Produk Produk Dia Tapi Dia Kita Bisa Lebih Percaya Sama Dia Gara Gara Dia Sudah Bisa Membuat Proket Terbang Kemudian Menderet Lagi Dia Udah Bisa Mengirimkan Mobil Orangkasa Dia Udah Bisa Bikin Mobil Listrik Dan Sebagainya Perkara Teman-teman Disini Apa Dapat Support Elon Musk Atau Enggak Bebas Yang Jelas Adalah Kalau Sekarang Komunikasi Jangan Lupa Sama Halo Effect Kita Mudah Percaya Sama Orang-orang Yang Kita Rasa Keren Jadi Impresi Itu Penting Maka Disini Tambahan Bonus Untuk Personal Branding Itu Penting Teman-teman Impresi Itu Penting Dan Kamu Menentukan Bagaimana Orang Melihat Kalau Kamu Pengen Orang-orang Melihat Sebagai Orang Yang Confident Yang Muncul Dengan Confident Duduknya Tegak Misalkan Pakailah Baju Yang Nyaman Ketika Kamu Pakai Buat Asal Baju Yenertan Aja Dan Lain Sebagainya Saya Ada Contoh Dulu Ketika Tanya Pemilihan Ketua Angkatan Buat Ada Angkatan Angkatan Bawah Kemudian Pas kita Tanya Apa Yang Menurutmu Kelemahan Lalu Dia Bilang Kelemahanku Gigiku Berantakan Mas Gara-gara Dia Ngomong Gitu Saya Baru Nggak Kalau Giginya Berantakan Kalau Dia Nggak Ngomong Aku Nggak Akan Tahu Giginya Berantakan So First Impression Dan Juga Bagaimana Orang Melihat Itu Juga Kamu Yang Menentukan Sebelah Kamu Sendiri Yang Mempublikasikan Kamu Sendiri Yang Memperlihat Oh This Is What You Are So Know Who You Are And What You Are Good At Kamu Pintarnya Misalkan Pintar Coding Tunjulkan Disitu Menunjukkan Orang-orang Juga Tahu Bukan Berarti Sombong Menunjukkan Suatu Dirimu Tuker Nggak Apa-apa Asalkan Jangan Mengijak-injak Orang Lain Kemudian Jangan Cuma Ngatakan Tapi Juga Harus Ditunjukkan Persisnya Gimana Nanti Sama Mas Jawad Juga Akan Dibahas Bilanjut Soal Ini Di Bagian Networking Nah Kadang Juga Bisa Kalau Iseng Ketika Menunjukkan Sesuatu Supaya Lebih Itu Dari Teori Tadi Kita Bisa Menggunakan Sesuatu Hal Yang Lebih Emotionally Evoking Itu Juga Lebih Bisa Untuk Kita Gudakan Contoh Disini Kalau Kita Menggunakan Suatu Hal Yang Ribet Itu Kelihatannya Keren Jadi Kita Bisa Dengan Mudah Dalam Tanda Kutip Seperti Menipu Orang Kalau Kita Menyampaikan Satu Hal Yang Simple Dengan Cara Kompleks Jadi Wah Orang Pintas Menyampaikan Satu Hal Kompleks Contoh Disini Apa Kalau Menyampaikan Satu Sama Dengan Dua Bisa Dibuatin Aku Tahu Rumus Boleh Enggak Boleh Boleh Sasa Saja Prinsip Komunikasi Ini Coba Diperhatikan Nanti Tinggal Menggunakannya Bagaimana Bisa Kita Lihat Bersama Sama Terus Buat Apa Kita Tahu Cara Berpikir Orang Buat Apa Kita Empati Dengan How People Think And How People Feel Karena Tidak Ada Yang Baca Pikiran Dan Perasaan Teman Jangan Menganggap Apalagi Suka Ada Yang Nanya Dulu Saya Naik Kereta Dulu Rumah Saya Di Jakarta Kuliah Di Jogja UGM Naik Kereta Ditanya Rumah Saya Di UGM Iya Jurusan Apa Psikologi Langsung Duduk Tegak Takut Dibaca Pikiran Saya Bukan Dukun Bapak Ibu Jadi Tidak Ada Yang Baca Pikiran Dan Spek Naik Gaji Kalau Kamu Juga Nggak Bilang Terlihat Memang Bisa Naik Gaji Dan Juga Kamu Nggak Kelihatan Juga Memang Benar Butuh Misalkan Bukannya Itu Nanti Whole Discussion Lagi But Intinya Adalah Kalau Kamu Nggak Bilang Orang Nggak Ada Yang Tahu Kalau Kamu Nggak Bilang Kalau Kamu Sedang Sedih Sedang Senang Orang Nggak Ada Yang Tahu Apalagi Sekarang Kita Menggunakan Zoom Tidak Tatap Muka Jadi Kalau Dulu Mungkin Tiap Hari Ketemu Di Kampus Di Kantor Papasan Kita Bisa Melihat Secara Langsung Orang Ini Lagi Merasakan Apa Sekarang Karena Semuanya Online Nggak Kelihatan Otomatis Ketika Kita Lihat Orang Yang Ketika Lewat Zoom Dan Mungkin Ketika Lewat Zoom Tadi Sudah Siap Aku Bikin Senang Dulu Kemudian Setelah Tutup Zoom Mukanya Lihat Tidur Kita Nggak Akan Tahu Pemikiran Dan Perasaan Orang Seperti Apa Apalagi Di Dunia Yang Semuanya Serba Online Di Dunia Kerja Komunikasi Sangat Penting Kemampuan Komunikasi Tidak Hanya Soal Presentasi Atau Soal Public Speaking Tapi Juga Ada Banyak Hal Lain Contoh Ketika Kerja Nanti Kalian Akan Manage Yang Namanya Stakeholder Atau Atasan Dan Bawahan Dan Juga Rakan Kerja Lain Lain Stakeholder Ini Juga Harus Dimanage Ekspektasinya Jadi Kita Menyampaikan Kalau Kebutuhan Produknya Seperti Ini Kebutuhan Outputnya Seperti Ini Gimana Kalau Gini Aja Pak Bu Misalkan Inilah Stakeholder Management Dan Mungkin Mungkin User Aneh Aneh Terus Sebagai Teman-teman Mungkin Dari bagian Yang Ngebuat Sebuah Produk Itu Merasa Kalau Wah Kayaknya Gak penting Dia Kayak Gini Pak Mungkin Baiknya Kayak Gini Bagaimana Ini Juga Kemampuan Komunikasi Negosiasi Gaji Ini Juga Kemampuan Negosiasi Bagaimana Kita Bisa Menyampaikan Dengan Tepat Tanpa Menyinggung Perasaannya Mungkin Dari Atasan Dan Segala Macam Kemudian Yang Paling Penting Yang Kaling Kanan Atas Sebetulnya Hasil Kerja Itu Jadi Makin Nampak Karena Dipresentasikan Dan Ditunjukkan Tidak Cukup Kerjanya Bagus Teman-teman Gak Cukup Kerjamu Bagus Kerjamu Harus Ditunjukkan Kalau Kerjamu Bagus Terus Kamu Diam-diam Asal Kepi Terpenuhi Atau Misalkan Satu Hal Selesai Dan Kamu Kemudian Yang Terakhir Gak Kalah Pentingnya Untuk Mengelola Tim Semakin Kita Berusaha Untuk Berempati Dan Berkomunikasi Kita Juga Efek Samping Bagusnya Apa Kita Jadi Lebih Mudah Untuk Memahami Perasaan Orang Lain Juga Mungkin Kelihatan Visual Cues Orang Ini Ngomongnya Mulai Agak Lemes Misalkan Oh Mungkin Sedang Down Ditanya Gimana Kenapa Jadi Komunikasi Itu Penting Terutama Di Dunia Kerja Dan Komunikasi Sekarang Tidak Hanya Masalah Perbau Komunikasi Juga Bisa Secara Teks Dan Kalau Saya Bilang Kalau Teman-teman Ada Yang Masih Takut Public Speaking Misalkannya Atau Takut Presentasi Mulalah Dari Belajar Menulis Dulu Dengan Belajar Menulis Kita Jadi Bisa Menyusun Apa Yang Kita Sampaikan Dengan Kalimat Utamanya Apa Kemudian Kalimat Mendukungnya Apa Namun Terutama Apa Kemudian Buat Sebuah Kesimpulan Intinya Kita Membuat Talking Points Kemudian Kita Menjabarkan Kata-katanya Seperti Apa Awal-awal Public Speaking Awal Presentasi Membaca Teks Itu Sangat-sangat Normal Dan Apalagi Karena Kita Via Zoom Mau Taruh Tempel Di Layar Tidak Masalah Orang Tidak Lihat Kalau Dipid Atau Podium Mungkin Sampai Pegang Kelihatan Sekarang Santai Bikin Script Sebelum Presentasi Itu Tidak Masalah Sama Sekali Dan Itulah Cara Latihannya Tidak Bisa Semua Orang Tiba-tiba Langsung Jago Setiap Orang Start Dari No Semua Orang Yang Ahli Pasti Pernah Jadi Seorang Pemula Kalau Takut Ngomong Latihan Nulis Dulu Nah Ini Bagian Terakhir Media Komunikasi Itu Punya Kaidah Masing Jadi Perhatikan Juga Medionya Seperti Apa Jalur Komunikasinya Seperti Apa Apakah Komunikasi Secara Tatap Muka Dan Verbal Atau Misalkan Menggunakan Email Dan Sebagainya Disini Contoh Kalau Kamu Kirim Email Doftar Kerja Caranya Gimana Biasanya Suka Jadi Langsung Ditulis Diketik Alamat Email Si Recruiternya Atau Yang Sedang Mencari Karyawan Terus Kita Ates CV-nya Terus Yaudah Jangan Sekali-sekali Kayak gitu Ya Teman-teman Karena Dengan Format Email Seperti Ini Ada Tiga Field Yang Berbeda Resipian Jelas Diisi Kalau Email Mau Nyampe Subject Jangan lupa Untuk Ditulis Kenapa Karena Kamu Tidak Bicara Dengan Dirimu Sendiri Kamu Bicara Dengan Orang Yang Kamu Belum Pernah Kenal Ketemu Sebelum Pahami Juga Itu Nah Dan Penting Untuk Kita Memastikan First Impression Itu Juga Bagus Jadi Tuliskan Subject Lainnya Apa Misalkan Aplikasi Kerja Atau Misalkan Hal-hal Lainnya Saya Tertarik Dengan Jabatan Di Tempat Anda Dan Selanjutnya Kemudian Apalagi Kalau itu Recruter Dia Masih Terima Email Ratusan Tribuan Perharinya Yang Tidak Mungkin Kalau Misalkan Kita Main Kirim CV Terus Lalu Yang Jangan Lupa Juga Sampaikan Motivation Apa Dalam Email Ini Motivation Letter Daripada Di Patch Mending Ditaruh Di Body Email Jadi Untuk Menyampaikan Kira-kira Kenapa Kamu Pengen Daftar Di Sini Supaya Juga Recruter Atau Hiring Manager Itu Juga Bisa Langsung Menangkap Kalau Oh Orang Ini Benar-benar Pengen Daftar Di Sini Dan Punya Intensi Yang Bagus Intinya Apa Komunikasi Harus Dengan Intent Harus Dengan Niat Yang Jelas Dan Juga Niat Tadi Sampaikan Dengan Cara-cara Yang Tepat Juga Detail Laginya Gimana Nanti Kita Diskusi Bareng-bareng Saya Tanya-jawab Terima kasih Itu dulu Aja Thank you Thank you Kareno Buat Sharingnya Yang Benar-benar Seru Banget Teman-teman Pastinya Karena Tadi Kareno Membahas Mengenai Manusia Sebagai Makhluk Komunikasi Wah Emang Benar-benar Ini Deep Banget Tadi Semet Juga Disinggung Sama Kareno Bagaimana Pentingnya Komunikasi Yang Diperlukan Untuk Menyampaikan Pesan Karena Kita Setuju Banget Aku Sebagai Yang Nonton Tadi Karena Pada Dasarnya Memang Tidak Semua Orang Itu Akan Mengerti Apa Maksud Yang Ingin Kita Sampaikan Apalagi Sekarang Semenjak Pandemi Kita Komunikasinya Banyaknya Lewat Chat Atau Mungkin Untuk Meeting Atau Kuliah Pun Lewat Zoom Jadi Rawan Banget Sih Salah Paham Nah Tadi Juga Sempat Dibahas Salah Satu Topik Yang Menurut Aku Menarik Yang Hello If Right Yaitu Situ Anak Kita Cenderung Percaya Sama Orang Yang Yang Situ Pentingnya Personal Branding Teman-teman Untuk Terutama Nanti Di Dunia Pekerjaan Juga Sangat Penting Terus Tadi Juga Kareno Sempat Sharing Juga Terakhir Tips Gimana Supaya Teman-teman Bisa Mulai Berlatih Untuk Berkomunikasi Secara Verbal Maupun Non Verbal Dengan Efektif Yang Pastinya Bisa Membantu Perkembangan Karir Teman-teman Kedepannya Nah Mungkin Tadi Kan Kita Udah Dengar Kareno Udah Banyak Sharing Tentang Komunikasi Sekarang Kita Akan Pindah Ke Pembicara Selanjutnya Yang Pastinya Gak Akan Kalah Serunya Dengan Pembicara Pertama Kita Nah Mungkin Seperti Biasanya Aku Mau Memperkenalkan Dulu Pembicara Kedua Kita Pada Hari Ini Yaitu Abdul Jabar Jawadur Rohman SE ILT Atau Yang Biasa Dipanggil K Jawad Nah Di Gojek Ini K Jawad Bekerja Sebagai Global Talent And Learning Partner Untuk Team Global Operation Sales Incorporate Dimana Kajawat Dan Timnya Membangun Ekosistem Belajar Dan Berkembang Yang Memungkinkan Setiap Karyawan Mencapai Potensi Tertinggi Mereka Keren Sebelumnya Kajawat Berkecimpung Di dunia People Development Selama Empat Tahun Tidak Hanya Itu Teman Teman Di luar Waktu Bekerjanya Kajawat Juga Aktif Menjadi Trainer Dan Juga Pembicara Di bidang Self Development Langsung Aja Mungkin Kita Ke Kajawat Dulu Halo Kak Halo Halo Gimana kabarnya Kak Sehat Sepanggung Sama Reno Jadi Go Troops Fenomenal Di HR Dia punya Sisi Yang jarang Orang punya Satu sisi Psikologinya Oke Satu sisi Statistiknya Juga Oke Keren Keren Kak Jawat Ini Dua-duanya Pembicara kita Keren Sisi Dulu Di hari ini Oke Kalau Kak Jawat Udah siap? Ya Aku udah siap Aku langsung Kasih aja Kesempatannya Ke Kak Jawat Silahkan Kak Boleh Thank you Oke So teman Tuan Terima kasih Untuk Kesempatannya Dan Seperti yang Aku bilang Tadi Agak Gimana Kayaknya Challenging Buat aku Untuk Bisa Menyamakan Ini ya Konten Yang akan Aku sampaikan dengan Reno, semoga bisa melengkapi atau paling tidak menambahkan apa tadi yang Reno udah sampaikan, nah kalau tadi Reno ngomongin tentang bahwa manusia itu mau komunikasi gitu ya, penting banget untuk bisa menguasai komunikasi maka nextnya adalah karena tema kita juga hubungannya sama karir di masa yang akan datang, gimana sih cara kita membangun jaringan untuk karir yang cemerlang, jadi end of mind kita ini adalah gimana kita bisa punya karir yang cemerlang di masa yang akan datang gitu kan, apalagi buat teman-teman yang akhir, tapi kemampuan ini perlu dipupuk, perlu dilatih sejak gini gitu ya, apalagi yang masih mabapun jangan ngerasa, ah masih lama nih dunia kerja no, 4 tahun itu bentar banget gak kerasa gitu ya, jadi yuk bareng-bareng nanti kita akan bahas gimana caranya kita memanfaatkan membangun networking kita untuk karir yang cemerlang tapi sebelum itu, nah kenal maka kenalan ya, perkenalkan nama saya Jawad, teman-teman bisa kontak saya via Instagram maupun LinkedIn sama kayak mas Reno tadi, saat ini aktif di Gojek di bagian sebagai global talent and learning partner untuk team sales operation, corporate function juga dan sebelum di Gojek saya sempat aktif 4 tahun sebagai people development analyst di Astra Honda Motor kalau di Gojek ini undernya HR kalau di AHM, di undernya marketing jadi yang saya develop bukan karyawan di AHM, tapi jaringan Honda di seluruh Indonesia meliputi kepala cabang, salesman sales contact, jadi mostly ngomongin tentang salesmanship, customer service company handling dan sebagainya, jadi ada kaitannya juga nih sama communication dan networking gitu ya, karena kalau di dunia sales, dunia marketing, networking juga jadi nomor 1 dan kalau satu minggu Mas Reno sebagai seorang founder, saya agak pengen juga nih someday bisa jadi founder gitu ya segera Mas Reno, kalau saya di akhir weekend seperti ini biasanya melakukkan diri sebagai facilitator maupun trainer di beberapa lembaga pelatihan jadi saya pun akan berusaha untuk share di mana sih perjalanan ini atau implementasi dari networking sehingga Alhamdulillah saat ini saya bisa berada di Gojek ketemu sama orang-orang hebat seperti Mas Reno, Mbak Mutia, ada Mbak Tiara juga dan tentunya teman-teman dari Gojek maupun GoTo secara group oke, so teman-teman satu hal yang ingin saya sampaikan disini dan tentunya kita sering banget dengar bahwa yang namanya jaringan itu sangat diperlukan untuk menciptakan peluang opportunity itu bukan untuk ditungguin opportunity itu gak akan tiba-tiba ketok pintu kita masuk, nawarin gitu ya lalu kita tinggal say yes or no kayak kita lagi dilamar seseorang gitu ya no, tapi yang namanya peluang itu butuh diciptakan dan untuk menciptakan itu butuh yang namanya jaringan networking kalau bahasa sentimen negatifnya ini butuh orang dalam nih kalau pengen sukses gitu kan butuh orang yang dikenal nih kalau pengen hebat dan sebagainya dan itu make sense banget karena di dunia saat ini pun orang gak akan bisa mencatat yang dia inginkan sendiri jadi ya kan dia butuh orang lain juga gitu ya untuk bisa berkolaborasi dan sebagainya so jaringan diperlukan untuk menciptakan peluang nah saya kasih satu meme yang menarik banget coba teman-teman baca pelan-pelan gitu ya ini adalah contoh gimana sih networking itu bisa menciptakan atau mewujudkan apa yang kita inginkan jadi suatu hari gitu ya seorang ayah ngomong sama si anaknya nah aku pengen nikahin kamu sama perempuan pilihan ayah gitu ya si anaknya gak mau ah gak mau ayah aku pilih sendiri terus ayahnya memutar otak lalu ayahnya bilang anakku si perempuan ini adalah anak dari Bill Gates lalu si anaknya bilang oh oke deh kalau gitu gitu ya ini joke aja gitu kemudian sang ayah datang ke Bill Gates jadi ternyata anaknya itu belum pasti anaknya Bill Gates gitu ya lalu si ayah bilang aku pengen anak perempuanmu menikahi anak laki-laki itu lalu di Bill Gatesnya bilang no siapa kamu gitu kan lalu si ayahnya bilang anakku adalah CEO dari World Bank lalu Bill Gatesnya bilang oh oke deh kalau gitu cocok lah sama anak perempuanku kata Bill Gates dan ternyata gak berhenti disitu si ayah tersebut kemudian datang ke presidennya World Bank lalu dia bilang ke presiden World Bank eh jadiin dong anakku CEO dari World Bank gitu ya lalu si presiden World Bank bilang enggak lah siapa sih anak laki-laki ya lalu si ayahnya bilang dia adalah menantinya Bill Gates oh oke then oke this is business kebayang gak gimana connect the dots so networking itu sebenarnya tadi connect the dots hal-hal yang terpisah bahkan hal-hal yang gak ada sebenarnya bisa jadi ada karena networking contohnya si anak dan ayahnya ini sejak apan ayahnya punya kenalan anak perempuan Bill Gates gitu tapi karena networking tadi itu bisa tersifat ya meskipun ini contoh ekstrim contoh yang ya elah masa kenyataan gitu kan masa si Bill Gates gak ngecek-ngecek dulu gitu tapi ini bener-bener bisa terjadi dalam hidup kita saat kita bisa memanfaatkan yang namanya networking this is the power of networking teman-teman ya jadi yang jomblo boleh dicobain tuh kalau kata Mas Reno ya ngaku-ngaku aja dulu tapi nanti kemudian dikoneksin gitu ya asalkan jangan ketahuan kalau ketahuan ya babak bulur tapi ya so saya gak merekomendasikan untuk melakukan hal ini karena ini contohnya bohong gitu kan ini resikonya tinggi banget terus gimana sih yang harus kita lakukan ya yuk bareng-bareng kita bangun networking itu secara organik gitu secara langsung real gitu ya karena itu yang akan bertahan lama ya kalau itu dibangun dengan kebohongan misalnya CV kita kita ngaku-ngaku pernah kerja di sana, pernah kerja di sini gitu ya sehingga orang punya ekspektasi tinggi tapi ternyata kita gak melakukan itu kan sama aja jadi bumerang buat kita tetapi teman-teman kita punya masalah nih kalau kita ngomongin networking ah Mas Jawad gampang banget ngomong networking ya networking saya kan orang biasa-biasa aja orang tua saya bukan orang kaya atau orang hebat yang punya kenalan banyak gimana ini adalah masalah yang sering banget saya denger di sini kita temuin bareng-bareng ya yang pertama banyak orang termasuk kita lah ya kita belum tahu gimana sih cara membangun jaringan itu masalah pertama ditambah lagi udah gak tahu caranya ditambah lagi kita masih terbatas nih mengartikan bahwa yang namanya membangun jaringan atau networking artinya menyimpan sebanyak-banyaknya kontak orang penting sehingga kerjaan kita kalau kita oh aku pengen bangun jaringan nah buka linkin terus add-add semua orang rekruter semua orang itu dan merasa oh aku udah punya banyak jaringan no, itu belum ketahapan apa-apa selain yaudah just connect di sosnet gitu ya dan ini yang jangan sampai menghambat kita atau membuat kita udah puas oh aku udah kenal ini, aku udah kenal itu aku udah nge-save nomornya ini udah nge-save nomornya itu misalnya hadir di acara networking acara conference seakan-akan dengan nge-save dengan follow dengan connect itu udah cukup networking no, ini-ini-ini ini pendapat yang keliru dan yang ketiga teman-teman kita masih punya keyakinan gitu ya bahwa orang penting hanya orang penting yang bisa punya kenalan orang penting sehingga dari awal kita udah ngerasa ah, nggak mungkin lah saya kenal sama misalnya ya namanya Mulyani saya nggak mungkin lah kenal sama meskipun sama-sama alumni UI gitu ya tapi kita udah ngerasa bahwa wah, nggak mungkin lah saya kenal ini, kenal itu karena hanya orang-orang penting yang bisa deket sama dia dan itu adalah pendapat yang salah so, mari bareng-bareng kita pahami bahwa segala sesuatu itu bisa kita mulai seakan kita mengusahani nah, gimana caranya gitu ya kita harus tahu dulu nih teman-teman bahwa ternyata untuk bisa membangun jaringan itu memang sulit ini-ini-ini hal yang harus kita sadari dulu sehingga kita nggak gampang kecewa kalau masa aku udah coba ini coba itu kok orangnya nggak pernah respon aku ya kok orangnya nggak pernah kita nggak pernah ngobrol lagi ya udah sekali ketemu terus udah deh padahal saya mau hancat kerjasama kok nggak bisa ya ya udah hubungi rekruter ini rekruter itu koknya nggak dibalas ya ini adalah kenyataan memang-memang ya membangun jaringan memang menjadi sulit kenapa? karena orang itu nggak peduli siapa kamu sampai mereka tahu seberapa bernilai kamu buat mereka ya samalah kayak kita siapa sih teman-teman kalau teman-teman disamperin sama adik tingkat gitu ya atau kakak tingkat secara naluri kita tuh balik lagi kita nggak logis ya orangnya oke emosi gitu kan kalau emang nggak ada value-nya nih kalau nggak menarik nih jajak ngobrol juga nggak nggak engage nih ya orang nggak akan peduli sama kamu sampai mereka tahu dan menemukan seberapa bernilainnya di rekruter nggak ada ada meme juga yang ngomong gue ada meme itu ya who are you? siapa sih lo sebenarnya kita ingin membangun networking dan ini yang terjadi memang ketika kalian connect di LinkedIn ketika kalian follow orang-orang hebat ketika kalian follow sesama alumni UI misalnya atau kalian follow rekruter gitu ya ya mereka akan nanya dulu siapa sih lo dalam tanda kutip gitu ya sehingga tentu untuk kita bisa menunjukkan that's why tadi Mas Reno bilang personal branding itu perlu ngirim CV yang baik itu juga perlu ngirim email yang isinya CV itu juga perlu pengantar perlu motivation letter perlu kata-kata yang menarik yang mungkin akan dibahas di kesempatan-kesempatan yang lain ya secara teknis tapi sekali lagi tugas besar kita kalau mau membangun networking adalah bagaimana kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan diri fokusnya adalah value kita untuk orang tersebut bukan siapa kita latar belakang kita people don't care about you gitu ya tapi kita harus menunjukin apa sih manfaat diri kita gitu ya untuk orang lain nah Mas aku udah usaha aku udah kirim ini aku udah kirim itu aku udah kasih tau siapa aku di profilku aku udah cantumin semua aktivitas aku sosmed apa organisasi di sosmed aktivitas-aktivitas di linkin aku update semuanya tapi kok masih ya terhambat nih yang namanya jaringan yang pengen aku bangun baik itu jaringan profesional maupun jaringan bisnis misalnya teman-teman jadi entrepreneur dan sebagainya tunggu dulu kenapa? karena ternyata teman-teman kebanyakan orang ya itu masih malas mencari tau tentang siapa diri kamu meskipun kamu sudah sediakan informasi tentang diri kamu jadi meskipun kamu udah punya linkin CV kamu lengkap segala macam orang itu pada dasarnya malas untuk cari tau value dari seseorang sampai orang itu nangkep sendiri menemukan sendiri entah itu dari interaksi entah dari itu pengalaman kerjasama pengalaman kerja klokok dan itu yang melekat jadi kalau Mas Reno bilang juga ketika kalian berhasil membangun sebuah emosi yang kuat misalnya wah gue kebantu banget nih sama siapa nih disini ada Mas Abi ya sebagai tim operasional wah Abi itu orangnya gercep banget nih gitu ya suatu hari temannya Abi ini butuh orang yang cekatan orang yang bisa support itu yang akan jadi top of mind nah ini inilah kenapa penting untuk kita membangun itu membangun ada istilahnya bank account positif ada bank account positif itu kayak kita nabung nabung memory di pikirannya orang yang kita temui sehingga sampai dia butuh sesuatu kita bisa kolaborasi kita jadi top of mind dari orang tersebut balik lagi jadi halo e-chat yang tadi disampaikan oleh Mas Reno saya kasih satu gambar lagi video gitu ya dari tiktok mungkin teman-teman familiar juga sama tren ini lucu banget nih tentang gimana sih orang ketika interview itu mempertanyakan hal yang sama ya coba kita simak video ini pertanyaan ya kenapa sih dalam proses rekrutmen di interview rekruter udah dikasih CV udah dikasih portfolio motivation letter tapi rekruter selalu nanya jika diri kamu ya ke kalian jadi ya tell me about yourself nah ini ini kandidat yang ini ya songong banget gitu ya dia bilang lu udah dapet CV-nya baca gak yaudah lu yang cerita dong jadi siapa kan gak mungkin tapi kenapa pertanyaan itu selalu ditanya karena teman-teman orang lain itu pengen lihat kepercayaan diri kita dulu orang lain itu pengen memastikan kalau diri kita sendiri gak percaya sama apa yang kita punya gak percaya sama apa yang bisa kita lakukan gimana orang lain bisa bisa percaya sama kita tapi mereka dalam tanda putih malesnya memastikan jadi nanya menurut lu sendiri lu kayak gimana sih dari situ lah kita sebagai rekruter kita bisa punya sense bahkan kalau di Gojek serunya di Gojek biasanya kalau company-company umum pada umumnya yang interview adalah atasan betul ya tapi kalau di Gojek yang interview gak cuma atasan tapi calon bawahan artinya kalau kita hiring manager timnya itu bisa interview meskipun gak semua kebanyakan juga capek juga ya beberapa anggota tim itu juga bisa mengajukan pertanyaan untuk apa untuk mereka ngecek nih apakah dia manager yang bisa bantu aku di grow atau enggak ini salah satu hal yang menarik yang saya temukan baru saya temukan di Gojek dalam hal proses rekrutement jadi dulu saya juga di interview sama Bang Mutia ada Bang Mutia disini sama sesama peers waktu itu sama satu tim ini gak melulu rekruter dari atasan tapi poinnya intinya adalah orang itu butuh kita untuk menjelaskan siapa diri kita dan dari situlah orang bisa ngecek apakah kita pede atau enggak dan kalau kita sendiri gak pede balik lagi komunikasi ya orang akan ragu disuruh ngomong doang aja kok gak pede gimana suruh kerja kasarannya oke nah selanjutnya sehingga kalau bisa kita simpulkan ya kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membuktikan seberapa bernilai kamu bagi orang lain balik lagi orang butuh bukti kalau cuma selumbar sisi resum dan segala macam IPK 4,2 misalnya prestasinya sertifikatnya sampai 1 rim orang-orang yaudah cukup tahu aja tapi kemudian mereka pengen bukti salah satunya dalam proses interview saat mereka menanyakan pengalaman kamu secara real saat kamu punya pengalaman organisasi pengalaman kerja nah karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menjelaskan value dari diri kamu maka saya ingin memperkenalkan mindset yang perlu kita punya ada istilah fixed mindset kalau teman-teman sering dengar growth mindset biasanya selalu disandingkan dengan fixed mindset untuk lebih mudah memilihkan atau menjelaskan si growth mindset itu sendiri nah fixed mindset ini adalah orang-orang yang selalu meyakini bahwa perubahan itu ngerekotin bahwa tiba-tiba dapat kerjaan yang berbeda itu bikin kita tambah capek tambah rekot kenapa sih pengguna awalnya kita kerjanya gak ini kenapa jadi berubah ini orang-orang dengan fixed mindset kalau di dunia kerja di dunia pendidikan itu juga gitu tiba-tiba dosen ngasih tugas dosen ngasih tambahan suruh review jurnal segala macam kita mikirnya ya kemarin aja belum terlalu kenapa sih ini dosen dan sebagainya itu orang-orang dengan fixed mindset yang kedua orang dengan fixed mindset biasanya hanya fokus untuk melakukan hal-hal yang bagi dia udah familiar sehingga suatu saat nih boleh dong jadi moderator ah tadi aku belum pernah aku belum familiar jadi aku gak mau dia aja deh yang pernah masalahnya teman-teman kalau ya kalau kita selalu merasa bahwa kita lakukan itu lalu kapan pengalaman pertama itu bisa bisa terjadi so that's why orang-orang dengan fixed mindset ini biasanya kekurangan pengalaman karena mereka tidak berani mencoba hal yang baru selain apa yang dia sudah kuasai atau apa yang dia sudah sering melakukan dan yang terakhir orang dengan fixed mindset biasanya ketika melihat orang yang sukses ketika melihat orang yang maju mereka akan bilang ya emang dari sananya dia begitu sehingga dia selalu mendiskon dirinya ya aku gak bisa gitu karena ya aku gak kayak dia gitu misalnya aku gak kayak dia yang misalnya kos-kosannya punya kamar mandi dalam gitu kan sampai hal-hal yang irasional pun diucapkan kalau aku kamar mandinya di dalam sih tapi kamarnya di luar tidurnya gitu ya saking dia membanding-bandingkan dirinya sama orangnya jadi ini orang-orang dengan fixed mindset nah sehingga kita perlu yang namanya growth mindset growth mindset ini akan membantu kita untuk selalu maju selalu punya kualitas diri yang lebih baik gimana caranya open mind membuka pikiran bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari segala sesuatu itu butuh proses sehingga kalau ada perubahan ada tantangan itu bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas diri yang kedua adalah fokus on how selalu penasaran curious gitu gimana ya kok mas Reno ini kalau jelasin bisa menarik ya aku juga pengen nih saat menjelaskan teori yang bagi sebagian orang ini teorinya cukup berat gitu ya kan teori psikologi tapi kok enteng ya enak ya dijelasinnya aku bisa langsung paham jadi fokus on how tidak langsung bilang bahwa oh ya wajar mas Reno kan sarjana psikologi pasti udah paham no itu orang-orang dengan fixed mindset tadi orang-orang yang ngerasa bahwa orang hebat itu hanya karena dia dari dulu memang udah hebat dan yang ketiga selalu bertumbuh dari proses perubahan setahap demi setahap jadi dia gak selalu langsung pengen wah kalau gue udah dua hari udah gak bisa belajar dan gak gak bisa ngejar udahlah berarti kayaknya gue gak bakat disini beda sama orang growth mindset itu tadi fixed mindset ya kalau growth mindset oke targetku at least aku bisa paham dulu baca dulu gitu ya sebelum bisa implement misalnya terus aku coba praktekin pulang nah ini orang-orang dengan growth mindset mas kalau fixed mindset dan growth mindset ini dengan growth mindset saja otomatis kita bisa membangun jaringan bisa tapi ini secara pasif kenapa kok growth mindset hanya pasif karena membutuhkan effort orang untuk ngelihat kita kalau orang gak ngelihat kita kita punya growth mindset tapi orang gak ngelihat kita ya orang gak akan ngerasa gitu kan bahwa kita punya value sehingga kita perlu mindset yang ketiga teman-teman mindset yang ketiga adalah benefit mindset gimana kita bisa show up ya dengan open heart kalau tadi open mind ini open heart nah ini lebih aktif lagi benefit mindsetnya gak fokus ke diri sendiri kalau growth mindset kan fokus untuk improve dan learn untuk dirinya ya tapi kalau benefit mindset itu ke orang keluar gitu jadi ketika dia diminta panitia seminar misalnya apa yang bisa gue bagikan oh gue punya ide nih untuk design poster gue share ah meskipun orang gak minta tapi dia selalu berbagi kebayang ya dan kalau kita ketemu orang-orang yang seperti ini yang selalu open heart untuk serve ya serve orang lain dia akan jadi top of mind orang di sekitarnya dan inilah yang sejatinya networking bukan sekedar nge-save nomor bukan sekedar kenalan di acara seminar networking gitu ya tapi benar-benar punya real experience bahwa orang ini ngebantuin gue gitu yang kedua adalah fokus on who we are who we are being and why we do what we do artinya siapa sih gue sebenarnya siapa sih saya sebagai seorang lulusan fasil kompuk itu adalah pemahaman yang harus dimiliki oleh orang dengan benefit mindset oh saya akan membantu sebuah perusahaan untuk bisa menemukan solusi teknologi terus gimana caranya itu dibantu oleh growth mindset tadi jadi growth mindset dan benefit mindset ini harus berdampingan dan yang keterakhir kalau growth mindset tadi ngomongin tentang perubahan incremental change dalam diri kita tapi kalau benefit mindset gimana kita bisa bantu orang untuk juga melakukan incremental change tadi being the transformation kita yang punya mindset bahwa aku gak mau nih timku yang keren cuma aku doang sarannya gitu ya misalnya kalau kita punya tim kita bisa bikin banyak banget solusi tapi kita lihat ada teman kita yang kayaknya kok dia ini ya cenderung pasif kok dia ini ya orang dengan benefit mindset pengen bantu timnya seperti itu dan ini positifnya banyak nih ketika teman yang dibantu itu ngerasa eh kok lo care banget sih sama gue kok lo mau sih ngajarin gue gitu ya padahal kan kerjaan lo juga banyak kita punya positif bank account tadi ke dia begitu juga dengan misalnya manager kita melihat wah ini inisiatif nih gak gue suruh ngebantuin tapi dia ngebantuin bayang ya dan itulah networking networking ke atas networking ke samping jadi networking itu gak cuma ke atas ya wah networking harus kenal CEO harus kenal founder harus kenal investor yes tapi networking itu ya ke samping ya ke bawah juga kenapa? karena kita juga butuh orang-orang yang jadi peers kita maupun orang-orang yang support kita nah dampaknya teman-teman kalau kita punya benefit mindset ya growth dan benefit mindset tadi kita selain learning by doing kita juga bisa menjadi being of benefit gitu ya dan kita selalu contribute to collective action ketika ada sebuah target bersama kita dengan senang hati akan berpikir nih apa nih yang bisa gue gue bagikan yang kedua itu yang bikin engagement kita menjadi lebih erat jadi engagement atau kedekatan hubungan itu gak sekedar sering-sering nongkrong sering-sering ngobrol sering-sering curhat curhat gitu ya tapi seberapa sering kita ngasih manfaat buat orang yang kedua development kalau di growth mindset itu ngomongin tentang incremental gitu ya kepercayaan bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki atau dipelajari secara bertahap kalau di benefit mindset kita selalu berpikir gimana gue bisa bantu orang lain juga untuk develop gitu ya untuk develop diri mereka kita itu sharing berbagi segala macam fokusnya kalau growth mindset fokus kepada how fokus kepada improvement gitu ya benefit mindset who and why gitu ya siapa aja sih orang di sekitar kita siapa sih diri kita ini yang nomor satu pertama siapa sih diri kita siapa sih orang-orang di sekitar kita dan why kenapa saya melakukan ini dan why kenapa saya perlu untuk mensupport mereka itu pikiran yang harus kita cari terus gitu ya kalau enggak kita akan mikir ngapain gue bantu dia habis ini kita lulus kerja masing-masing ya kan habis ini lulus dia paling kerja buka usaha sendiri saya kerja kita enggak pernah tahu masa depan yang menurut kita teman kita sekarang ini wah dia IPK-nya aja 1,2 gitu kan misalnya enggak ada masa depan belum tentu kita bisa jadi suatu saat butuh sama orang-orang yang dulu kita remekan so who and why ini menjadi point plus ketika kita punya tadi being of benefit tadi dan yang terakhir orang dengan benefit mindset ketika melihat yang namanya effort, usaha kerja keras sampai melakukan hal yang mungkin di luar tanggung jawab aduh capek banget nih tiba-tiba sama bos kasih kerjaan banyak segala macam orang dengan growth mindset oh yaudah ini bagian dari proses gue belajar tapi kalau orang dengan benefit mindset dia akan berpikir oh siapa bisa jadi ini yang apa istilahnya ya yang menjadikan saya menemukan masa depan selanjutnya jadi dia selalu fokusnya gue bisa kasih manfaat enggak ya gue dikasih kerjaan tambahan ini bermanfaat buat tim atau buat gue juga enggak ya tapi tetap bukan berarti jadi yes man ya ini bahaya juga kalau over yes man di yes-yesin semua ya bunuh diri juga kita kan kita juga perlu kritis juga ketika dapat tugas tambahan segala macam tapi kita penting untuk punya mindset selama itu bermanfaat buat kita dan orang lain why not kita effort ya melakukan effort so teman-teman gimana cara tadi kita membuktikan nilai diri yaitu dengan berkomunikasi secara efektif dengan menunjukkan kepedulian jadi kata kuncinya adalah kepedulian ya people don't care how much you know until they know how much you care orang tuh enggak peduli seberapa pintar lo seberapa hebat lo seberapa banyak duit lo gitu ya seberapa banyak networking lo sampai mereka they know how much you care sampai mereka tahu seberapa besar kepedulian kamu sama mereka mereka itu siapa aja orang yang kamu temui tim rekruter investor kita harus nunjukin bahwa kita peduli sama mereka kita bukan peduli sama diri sendiri doang gitu ya tapi kita juga peduli sama mereka nah saya mau ngajak lagi teman-teman tuh refresh tadi yang udah disampaikan oleh mas Reno ya masih ingat enggak cara otak manusia memproses pesan nah disini saya pengen menghubungkan nih kalau tadi kita udah tahu ya ada istilahnya primacy and residency effect dari mas Reno maka kita perlu menyampaikan menunjukkan kepedulian di awal dan akhir pembicaraan kita jadi anytime teman-teman ini tips untuk membangun networking tadi ya untuk bisa orang tuh ingat sama yang kita omongin pastikan di awal dan akhir itu kita tunjukkan bahwa kita tuh peduli sama mereka ya misalnya teman-teman minta bantuan tim lain untuk ngerjain sesuatu sampaikan dulu bahwa eh gue tahu tim lo punya target ini ya kebetulan kita juga punya target yang sama nih beda sama eh gue punya target nih bantuin dong kebayang ya itu kalau kita cuma pengen dapetin sesuatu dari orang lain begitu juga di akhir oke deh kalau gitu next to do nya apa ya that's why setiap meeting penting untuk ingatkan next to do karena itu yang akan diingat gitu ya kalau enggak ya orang habis meeting lupa gak ngapa-ngapain juga dan gak ditargetin so penting untuk tadi menyimpulkan ya seperti yang saya nama Sreyano dan kalau ngomongin meeting kita kembalikan lagi apa yang mereka lakukan kita simpulkan bahwa itu membantu mereka sendiri juga gak cuma karena kita request atau kita minta ya begitu juga saat interview dengan recruiter tell me about yourself sampaikan bahwa kalian punya ketertarikan terhadap industri nya terhadap perusahaan nya value perusahaan nya dibandingkan saya butuh duit saya dan saya pengen segera nikah mempunyai modal kan itu itulah kenapa penting untuk mempelajari perusahaan sebelum kita interview supaya kita bisa menunjukkan kepedulian kemudian masih ingat yang tadi cool shift effect ya selalu selalu sandingkan segala sesuatu yang itu fokusnya ke kita kayak kita minta tolong kita pengen direkrut kita pengen di kasih investasi kita pengen dibantu dengan kita pengen ngebantu kita pengen support kamu kita tahu kamu punya target dan kita juga pengen ke tujuan yang sama dan itu sandingkan jadi secara porsi harus selang-seling jangan cuma kita minta-minta-minta terus tapi juga harus kita sampaikan kepedulian kita sama mereka nah ini biasanya penting banget kalau seorang atasan seorang manajer ngomong ke anak buahnya supaya anak buahnya gak ngerasa iya sih lo emang bos gue tapi lo nyuruh A, B, C, B, K, P, Z gitu ya that's why seorang manajer juga harus ngasih tahu apa sih manfaatnya ketika si anak buah tersebut ngelakuin ini gitu yang ketiga emotional embedding tadi ya gimana kita bisa kalau implementasinya gimana kita bisa menciptakan emosi yang benar-benar kuat dan orang itu akan ingat banget kalau mereka terbantu saat mereka dalam kondisi kesulitan so teman-teman jangan pernah hitung-hitungan ketika ngebantu orang jangan pernah ngerasa terus gue dapat apa ya no bisa jadi gak sekarang tapi someday mereka akan ingat itu karena yang menurut kita itu hal biasa bagi orang lain bisa jadi itu bantuannya besar banget gitu ya so selalu bangun networking dengan kepedulian bangun networking dengan membantu orang lain sehingga menciptakan emosi yang kuat hubungan emosi yang kuat dengan orang tersebut dan yang terakhir halo effect ya bagaimana kita bisa menjadi top of mind sehingga kalau kata apa namanya di twitter tuh banyak yang bilang ah kalau orang hebat mah kentut aja memotivasi gitu ya suara yang menurut orang lain itu omong kosong kalau dia emang udah hebat orang akan dengerin begitu juga dengan kita kalau kita udah dikenal sebagai orang yang selalu pengen support yang selalu ngebantuin yang selalu punya value maka kita minta tolong apapun dalam tanda kutip atau kita punya ide apapun orang akan respect sama kita beda sama orang yang dia pintar dia oke tapi saat dia minta sesuatu fokusnya untuk dirinya sendiri sehingga kalau dia nyamperin orang orang lain akan mikir wah dia nyamperin gue nih apalagi nih dia minta bantuan apalagi nih jadi penting untuk selalu kita membungkus semua komunikasi kita ini dengan orientasinya kepedulian karena orang tuh tadi people don't care how much you know until they know how much you care so teman-teman jaringan ini bisa dibangun sejak kamu masih kuliah nih meskipun wah saya masih mabak nih ma saya kuliah aja masih belum dua semester misalnya no semuanya bisa dibangun sejak sekarang kalian bisa mulai ikut yang namanya organisasi dan ikut organisasi gak jadi panitia ya juknya adalah gak cuma nyariin sponsor sampai jualan risol misalnya tapi organisasi juga gimana kalian kenal sama orang-orang ya mungkin sulit kalian kenal kalau kalian gak ada di organisasi tersebut kenalan sama dosen rektor siapa tau kalian punya orientasi pengen jadi dosen di masa yang akan datang ya bangun aja dulu dari sekarang kita gak akan pernah tau dan jangan bilang bahwa oh enggak saya gak mau jadi dosen saya gak mau kerja di perusahaan saya pengen buka usaha misalnya ya bukan berarti kalian menutup pintu untuk yang lain buka usaha pun apalagi buka usaha gitu ya butuh networking sebanyak-banyaknya juga yang kedua akademik ini kerja kelompok misalnya ya jangan menyepelekan kerja kelompok kerja kelompok itu selain membantu kita untuk tadi latihan komunikasi presentasi apa namanya kemampuan analisa dan sebagainya ini juga kita jadi tau nih dengan siapa someday kita butuh teamwork kita jadi ingat nih oh gue punya kerja kelompok yang kalau gue ngobrol itu dia langsung nyambung dia punya ide jadi peluang akan terbuka lebar disini gitu ya memanfaatkan setiap interaksi kita di kampus sosial media linkedin instagram pastikan itu hal-hal yang positif yang bikin orang tahu value kamu itu apa bahkan sekarang rekruter gak cuma cek linkedinnya ya kadang juga kepo-kepoin instagramnya gitu ya dan bisa jadi kalau ada dua orang yang qualified linkedinnya bagus pengalaman yang bagus tapi pas dicek instagram yang satunya suka posting ujaran kebencian misalnya suka posting-posting yang kontroversial misalnya orang jadi kayak hmm kayaknya gak deh gitu kan jadi penting untuk kita menjaga hobi kemarin sempat ngobrol juga sama mas Reno ada orang yang akhirnya ketemu karena main game bareng mereka membangun usaha dari hobinya jadi jangan pernah berpikir bahwa networking itu harus keren networking itu harus formal benefit benefitnya harus kelihatan langsung no bahkan dari hobi yang sama kita bisa membangun networking ikut internship juga banyak yang mengawali karir dari intern jadi dari seorang intern gitu ya dan ini bisa bantukan juga punya mentor segala macam yang terakhir mulai mencoba untuk membuka usaha bagi teman-teman yang memang punya passion di sana meskipun tidak semua orang bisa jadi founder saya seneng banget sama ungkapannya Nadiem gitu ya mas Nadiem bahwa gak semua orang jadi founder karena founder itu adalah posisi yang paling painful jadi saya selalu respect sama kayak mas Reno ya founder gitu ya dan teman-teman yang lain saya punya juga beberapa founder yang GoTrups di Gojek gitu ya tapi dia juga punya company sendiri gitu so ini bisa teman-teman bangun sejak sejak sekarang so I think that's all dari aku karena waktunya pas banget kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab aku kembalikan lagi thank you teman-teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Jawad buat sharingnya yang sangat-sangat insightful ya khususnya buat teman-teman nih dan termasuk aku juga sebagai moderator nah tadi mungkin aku mau ngebahas sedikit nih ya supaya teman-teman ke-refresh lagi ingatannya tentang apa tadi yang udah disampaikan Kak Jawad jadi Kak Jawad tadi sempat sharing ya karena tentang bagaimana faktor jaringan itu mendukung ketika teman-teman itu masuk ke dunia pekerjaan utamanya seperti itu nanti tadi juga udah dijelaskan bagaimana sih caranya kita mulai membangun jaringan tersebut dengan diawali kita harus tahu nih value diri kita itu seperti apa nah walaupun yang aku rasain ya pribadi itu terkadang sulit mungkin teman-teman disini juga merasain kalau ditanya kelemahan dibanding apa ya ditanya kelemahannya apa dibanding misalnya teman-teman ditanya kelebihannya apa pasti lebih sulit jawab pertanyaan kelebihan diri kita ya karena kita lebih cenderung tahu tuh kekurangan kita aja gitu nah ketika nanti teman-teman udah tahu value diri teman-teman seperti apa kemudian kelebihan teman-teman itu gimana kemudian si value itu bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman ke depannya supaya ketika teman-teman mulai membangun jalan dengan orang lain tuh orang lain jadi tahu gitu kelebihan kita seperti apa tadi juga udah sempat disinggung salah satu tips untuk membangun jaringan tadi juga menarik ya intinya selain kita fokus untuk apa ya membangun atau mengembangkan diri kita sendiri kita juga harus peduli gitu dengan orang lain karena tadi intinya itu jaringan kan bukan kita sendiri ya tapi kita membutuhkan orang lain makanya kita harus peduli dengan orang lain juga seperti itu teman-teman oke aku lihat di slido ini sepertinya sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk untuk para pembicara kita hari ini jadi mungkin karena ini karena keterbatasan waktu mungkin gak semua pertanyaan bisa terjawab untuk sesi kali ini teman-teman nanti bisa kalau misalnya masih penasaran nih bisa reach out kakak-kakak speaker pada hari ini di link in sekalian membangun jaringan juga ya mungkin gitu oke pertanyaan pertama nih mungkin ini pertanyaannya untuk kareno kali ya oke kareno ini ada pertanyaan nih cara latihan artikulasi saat berbicara gimana ya kak biar ucapan kita jelas saat berkomunikasi dengan orang lain mungkin kareno bisa membantu dari pertanyaan ini buat teman-teman yang penasaran gimana ya caranya supaya artikulasi kita tuh jelas saat berkomunikasi dengan orang lain gimana kak caranya caranya latihan ya latihan gimana juga gini buat kita juga ya aku juga dulu gak dulu doang sih sampai sekarang ya kalau ngomong kadang kumur-kumur gitu mungkin kita juga dengarnya agak kumur-kumur bedanya adalah gini sih biasanya kalau kita ngomongnya kumur-kumur gitu atau ngomongnya itu agak kurang jelas artikulasinya most likely antara kecepetan atau biasanya yang paling sering jadi adalah kita tuh gak yakin dengan apa yang kita sampaikan nah atau mungkin lebih tepat lagi kita gak pede kalau gak pede kan gak enak ngomong dengan teges kalau teman-teman boleh kusarankan yang pengen tahu kenapa bisa kayak gitu bisa nonton ini gak film scientific juga sih cuman lebih ke film biografi judulnya King's Speech tau King's Speech itu ceritanya tentang si Bertie raja apa ya rajanya Inggris yang bapaknya Ratu Elizabeth yang sekarang George VI kalau gak salah ya George yang nomor 6 dia itu sebenarnya anak nomor 2 dan memang dari awal gak pengen jadi raja cuman gara-gara mau gak mau karena kakaknya mengundurkan diri dia agenikin raja dan dia itu punya masalah dari dulu kalau ngomong itu stutter gagap dan ya tadi gak jelas juga karena kita dilatih supaya bisa yang buat saya menarik itu adalah keawal memotian dengan si tapi cara lainnya tentu yang juga perlu diproses karena saya anak psikologi ya agaknya memproses diri pada akhirnya yang diproses adalah how you think about yourself lo yakin apa gak dengan diri lo sendiri dan hubungannya juga dengan personal branding juga dengan lo itu siapa sebetulnya do you believe in yourself and do you think you can say something about it gitu mas mungkin mau nambahin boleh loh mas reno aku belajar hal baru dari reno juga ya udah pertanyaannya deh dari jawaban reno oke oke semoga terjawab ya dari jawaban kareno tadi mungkin aku langsung next aja ke pertanyaan berikutnya ini mungkin untuk kak jawat nih kak gimana ya cara reach out untuk punya networking apa kita harus ningkatin value dulu lalu bagaimana langkah awal kita agar tetap keep in touch dengan networking tersebut silahkan kak jawat oke so teman-teman fokusnya yang pertama adalah selalu tanyakan pada diri kita apa sih yang bisa gue kasih ke orang di sekitar kita misalnya sebagai mahasiswa ada kerja kelompok apa yang bisa gue kasih nih buat tim ini pas udah pembagian kerja kelompok jangan berpikir wah gue pengen yang jadi pegang mos aja lah yang jadi operator gitu ya kadang-kadang jadi mos clicker doang gak mau presentasi di depan tapi berpikir apa ya yang bisa gue bantu dan itu kesempatan itu day by day teman-teman gak hanya pas mau kerja aja baru mulai mikir tapi setiap hari kita ketemu misalnya jadi panitia di sebuah tim yang mungkin bagi orang ya ini kan gampang banget misalnya tim konsumsi misalnya tapi kalian berpikir apa ya tim konsumsi ini yang gue bisa bikin inovasi jadi jangan meremehkan hal sekecil apapun itu yang pertama yang kedua selalu pengen kasih yang terbaik dari diri teman-teman meskipun diremehkan atau meskipun menurut orang lain itu gak gak matters gitu ya fokusnya pada diri kita kita tuh berkompetisi sama diri kita sendiri aja bukan sama orang lain yang ketiga nanti orang akan tau kok bagaimana value kita gitu ya dan pastinya kalau teman-teman ada kesempatan untuk bisa chip in di berbagai situasi gitu ya misalnya tiba-tiba tim acara nanya ada ide apa terus kalian tim konsumsi ngerasa akan gue konsumsi udah lah gak usah no ambil itu ambil kesempatan itu gitu ya tiba-tiba nanya eh MC-nya lagi ini nih berhalangan ada gak yang bisa gantiin ambil itu ambil semua kesempatan jadi yang ketiga adalah ambil semua kesempatan yang ada meskipun tidak terprediksi oleh kalian tapi kan awalnya gue takut nih entar jangan-jangan gue malah jelek nih malah segala macem jadi kan ketakutan itu bukan menghambat tapi justru guide untuk kalian oke gue takutnya apa kalau gue takut kalau ngambil ini jadi gak bagus kira-kira apa yang bikin gak bagus tanpa persiapan terus gimana caranya supaya bisa siap oh latihan latihan sama siapa yang bisa bantu gue gitu kan jadi selalu berpikir solusi-solusi dan solusi dan kalau itu dilatih dari sekarang dari hal-hal yang kecil dan sederhana suatu saat dapat hal yang besar dan itu mungkin bikin kalian stres kalian udah terlatih otot berpikirnya udah udah terlatih gak kaget gitu ya jadi semoga bisa menjawab dan menjaga networking yang paling utama adalah menjaga value kita terus bisa diberikan ke orang di sekitar kita oke thank you kak Jawat buat jawabannya ya semoga menjawab ya pertanyaannya tadi jawabannya tadi dari kak Jawat oke next question mungkin ini aku gak tau nih antara kareno atau kak Jawat bebas siapapun yang mau jawab ini ada yang nanya gimana ya kak tips nih cara memberikan first impression yang baik di depan orang yang pertama kali kita ketemui nah kalau misalnya nih first impression kita gak sengaja terlanjur negatif ya atau kurang baik kepada seseorang yang pertama kali kita temui tersebut gimana ya cara merubah persona kita biar diingat jadi positif wah agak berat ya pertanyaannya tapi mungkin bisa kakak-kakak bisa tolong dijawab nih silahkan ini mas jawab dulu deh mikir dulu nih aku apa ya yang aku pahami dari dauri komunikasi itu yang paling besar mempengaruhi keberhasilan komunikasi itu yang nomor satu adalah visual ya visual vokal lalu verbal nah mulailah dari eye contact teman-teman tau gak kenapa kok sereal kotak-kotak sereal ditaruh di atas padahal kan itu makanan anak kecil bener gak inget ya kalau di superindo dimana tuh sereal tuh selalu ditaruh di atas kenapa gak di bawah padahal kan dia uturannya gede kenapa yang di bawah itu ciki-ciki segala macam dan kenapa di sereal itu ada gambar apapun tokohnya beruang atau apa ya tokoh-tokoh gitu ya kartunnya itu ngeliatnya ke bawah karena mereka atau karena dalam apa istilahnya ya komunikasi itu visual itu penting sehingga karena target mereka adalah anak-anak maka anak itu akan liat ke atas dan dia merasa dilihatin sama si eye contact sama si boxnya itu dan itulah strategi marketing yang dilakukan supaya anaknya bisa nunjuk ke atas dan orang tuanya akhirnya mau ngebeliin si anak tersebut mau ke sana mau ke sana jadi eye contact dari hal yang sebenarnya itu eye contact itu penting jadi ketika teman-teman ketemu orang eye contact jangan matanya kemana-mana apalagi liat atas, bawah, atas, bawah itu kan intimidatif tapi eye contact kalau gak berani liat mata liat dahi kalau di virtual eye contact kita bukan ke wajah ya sekarang saya liat wajah mas Reno nih saya liat wajah Mbak Nisa nih tapi kemudian apakah apakah kita apakah teman-teman ngerasa saya liatin enggak kan nah karena virtual dimana eye contact kita eye contact kita di lensa kamera kalau kayak gini ini seakan-akan aku lagi liatin kalian nih padahal yang saya liat adalah lubang kamera so mulai dari eye contact yang kedua senyum ekspresi senyum senyum itu adalah bahasa paling universal kalian mau ke negara manapun gak tahu bahasanya kalau kalian senyum dibalasnya senyum ngomong sesuatu belum orang paham orang bingung tapi kalau senyum ya dibalasnya jadi yang penting itu ya sebarkan emosi positif minimal senyum misalkan dilihat dahi dulu kalau enggak paling enggak lah senyum contoh nih ya kalau beberapa kayak kalau saya kan kemudian lagi di Jogja kalau masuk ke kampung-kampung misalkan di Jogja jujur ya mau dibilang orang Jogja itu ramah itu belum tentu loh kelihatannya orang-orang warga sana juga mungkin katanya mukanya agak serem-serem gitu kayak pendatangnya apaan sih tapi pas disenyumin langsung berubah total senyumin langsung ikutan senyum oke jadi itu yang penting jadi senyum itu sebenarnya bisa jadi yang dimulai juga mungkin tadi masalah visual ya terutama untuk terapak di diri sendiri tentu pastikan kalau tampilan gitu ya secara visual juga visually pleasant as best as you can ya enggak harus kok pakai skin kelihatan gitu enggak makeupable juga bukan gitu yang penting adalah tampillah versi terbaikmu dan sesuaikan juga kayak misalkan kalau yang lucu kalau orang-orang dari dulu zaman saya dulu startup dibilangnya sama yang saya dress daripada other dress jadi yang penting kalau bisa pakai just pakai just aja ya beneran di tempat lagi networking tiba-tiba pakainya just sendirian gitu tapi masuk gojek gitu kan interview kerja pertama kali kan pakai kemeja ya biasanya terus habis interview pertama temen saya kebetulan yang sudah masuk di gojek dia bilang ren besok kalau sudah masuk jangan pakai kemeja ya loh kenapa nanti lu ditanyain interview di mana lagi jadi itu yang beda oh so ya again dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung disesuaikan aja your visual appearance itu kayak gimana sesuai dengan tempatnya gitu oke ini menarik menarik banget sih menarik banget karena memang yang aku rasain juga kita harus bisa menyesuaikan ya intinya kalau kita mau menampilkan kesan yang baik gitu untuk orang yang kita hadapi jadi harus pintar-pintar tahu gitu ya nah mungkin oke next question nih mungkin ini untuk kareno lagi kadang orang yang berkomunikasi dengan kita menafsirkan kata-kata kita berbeda dengan yang kita maksud nah bagaimana caranya untuk menghindari kesalahpahaman ini oke ini juga lagi-lagi semua jawabannya perlu latihan pembiasaan yang pertama tentu apa ya kita tidak bisa mengkoreksi orang lain ya yang bisa diterima oleh risiknya salah disangkap itu biasanya antara jargon yang tidak bisa dipahami nah ini yang mungkin yang pasangan yang digunakan adalah salah jargon contoh kesnya saya itu yang saya bilang saya tiap weekend ngerjain non-profit yang urusannya dengan mental health awareness kita dari dulu berusaha menyampaikan konsep-konsep psikologi konsep-konsep kesehatan mental yang itu kan agak asing ya untuk orang-orang gitu dulu mungkin kita mau bilang bedanya Down Syndrome sama Autism banyak orang yang merasa dan karena itu istilah kedokteran istilah yang asing orang-orang merasa kayak itu hal yang sama-sama aja dan mereka juga berkira namanya penyakit pasti bisa luar dong no gak kayak gitu nah cara menyampaikan gimana kita harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang jadi jangan istilah-istilah apa namanya istilah-istilah kedokteran misalkan kayak mungkin kalau dulu pernah belajar pada pernah lihat kalau kesemas suka ada poster penyuluhan tuberkulosis terima kasih Terima kasih.